Hai kalian benar-benar wajib coba rakyat ini nah saya jamin kalian pasti akan suka dengan filmnya Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya hari ini channel Ben Minton Review nah di video kali ini saya udah pakai baju Haikwa ya yang artinya saya akan mereview produk terbaru dari Haikwa nah ini adalah rakyat terbarunya dari Haikwa ya yaitu challenger Z99 nah rakyat ini juga udah saya review ya sebelumnya di shot video tapi udah lama dan karena saya sempat sakit dan masuk rumah sakit ya jadi saya agak telat ngereviewnya jadi proyeknya lumayan banyak yang mumpuk ya seperti itu nah sekarang saya udah kembali fit dan akan mulai review lagi nah jadi rakyat ini ya merupakan produk terbarunya dari Haikwa dimana memang sebenarnya Haikwa sendiri juga baru ngeluarin rakyat ya yang fighter Pro Z ya yang sebelumnya juga sudah saya review di channel ini ya jadi untuk full review kalian bisa cek yang di atas nah jadi memang di challenger Z99 ini kalau menurut saya pribadi ya dapat ubahan yang cukup signifikan ya terutama di bagian framenya sini yang membuat raketnya memang enak banget ketika dipakai ya jadi nanti kita akan bahas juga mengenai feel dari raket ini setelah saya coba ya dan saya sendiri coba yang sama-sama Steve ya yang fighter Pro Z8 itu saya pilih yang Steve dan yang challenger Z99 ini ini juga yang varian Steve nya nah jadi kedua raket itu sebenarnya punya varian apa namanya fleksibilitas yang berbeda ya dan kedua raket ini juga bisa mengakomodir semua level permainan dan juga semua tipe permainan karena memang dia memiliki tingkat fleksibilitas yang berbeda-beda nah kalau di challenger Z99 ini sendiri ya pertama yang warna hijau itu yang paling fleksibel ya dimana yang warna hijau itu diberi nama challenger Z55 ya Nah dia punya staff yang fleksibel kemudian selanjutnya ada yang warna kuning diberi nama challenger Z66 dia untuk sahabannya sendiri di medium flex Nah selanjutnya yang warna orange dia diberi nama Z77 dengan staff yang medium selanjutnya yang warna ungu diberi nama Z88 ya jadi dia ada di medium Steve Nah dan yang terakhir yang ini yang challenger Z99 yang warna merah ini ya dia staffnya ini Steve atau kaku Nah jadi itu dia untuk varian warnanya dan rakyat ini sendiri jadi seperti yang saya bilang tadi ya bisa mengakomodir semua level permainan dan juga semua karakter permainan ya seperti itu Nah dan tentunya juga produk-produk high quality ya seperti biasa dia punya harga yang benar-benar terjangkau dengan kualitas yang bertarang ke nasional Nah itu dia ya keunggulan dari produk high quality harga terjangkau kualitas nggak main-main ya seperti itu Nah sekarang kita akan lanjut bahaslah mengenai rakyat ini ya Jadi tadi untuk varian fleksibilitasnya udah sekarang kita akan bahas mengenai harga kemudian juga spesifikasinya nah mungkin ini udah banyak yang bahas juga ya teman-teman reviewer Ben minta ya tapi ya sekilas yang mengenai harga dan juga spesifikasi Nah kalau untuk harga sendiri seperti yang saya bilang tadi harganya murah di kisaran harga 300-400 ribu jadi masih di bawah 500 ribu ya jadi itu masih benar-benar worth it banget untuk dibeli apalagi rakyat ini juga enak banget ya dan buat kalian yang udah coba Fighter Pro Z nah saya jamin pasti kalian suka Nah untuk challenger Z99 ini nah ini juga calon idaman baru dan calon rakyat viral ya di 2023 ini nah selanjutnya mengenai spesifikasi sendiri ya kalau untuk kosongannya sendiri yang saya dapetin ya challenger Z99 ini dia berat kosongnya itu kemarin ada di 282 gram ya kemudian kalau untuk beratnya setelah diisi grip tambahan dan juga senar nah senarnya ini high qua iso-66 titanium ya di 0,66 mili dia beratnya jadi 90,6 gram jadi lumayan ya nambahnya kemudian selanjutnya kalau untuk balance point ya untuk balance point sendiri pas kosongan tanpa senar tanpa grip tambahan itu di balance poinnya dia ada di 305 nah sedangkan ketika ditambahin senar tanpa grip berbeda sekitar 5 mili ya jadi balans poinnya masih di 300 mili yang artinya memang dia punya karakter yang head heavy banget ya seperti itu kemudian kalau masalah apa namanya bobot dan juga balance point itu masing-masing rakyat pasti punya perbedaan balance point dan juga bobot nah itu hal yang biasa ya karena di pabrik sendiri juga enggak terlalu bisa dikontrol lah itu ya Nah selanjutnya kalau untuk gripnya sendiri ini standar ya dia pakai grip size G5 dan ini pasti cocok buat kalian dan juga buat kita ya orang Indonesia karena memang karakter tangan orang Indonesia cocoknya itu di grip G5 ya seperti itu nah kemudian selanjutnya kalau untuk sah seperti yang saya bilang tadi yang Z99 ini dia saatnya di Steve atau kaku nah ini ya ah kayak gini kemudian selanjutnya dia juga udah pakai teknologi slimsaf ya jadi asapnya ini slim nah jadi enggak terlalu bongsor ya seperti itu itu juga ngaruk ke swing speednya nanti ya seperti itu nah kemudian selanjutnya Oh sorry ini ketinggalan untuk n-capnya ini udah n-cap carbon kayak gini ya nah selanjutnya di bagian framenya nah ini yang mendapat ubahan yang cukup signifikan ya kalau kita kita compare dengan yang di fighter process ya Nah bentuk framenya sendiri sih masih sama ya dia menggunakan bentuk metric headship ya ini andalan dari haikuwa yang mana memang karakternya ya lebih isometrik ya seperti itu jadi otomatis dengan bentuk kepala yang seperti ini switch sportnya lumayan luas tapi untuk lubang gromadnya ini masih 72 lubang gromad ya jadi belum 76 seperti itu nah selanjutnya kalau untuk maksimal tensionnya sendiri dia sampai dengan 33 lbs ya seperti itu nah selanjutnya yang berbeda dengan fighter Prozen 8 memang bentuk framenya ini dia udah pakai bentuk yang heksagonal seperti ini ya Nah kalian pasti tahu nih kalau misalkan kalian udah sering gotak-ganti raket frame yang heksagonal ini biasanya dipakai untuk memaksimalkan pertama itu swing speed kemudian dua power transfer selanjutnya dengan bentuk frame yang heksagonal seperti ini juga biasanya heating soundnya itu jauh lebih bagus ya ketika kalian gunakan untuk smash ya terutama Nah kita dengarkan ya untuk heating soundnya seperti apa nah ini nah jadi untuk harga di bawah 500 ribuan untuk heating soundnya kalau menurut saya pribadi ini udah enak banget didengar apalagi pas kalian smash ya seperti itu nah jadi itu dia ya untuk bentuk framenya dan juga apa namanya maksimal tension dan juga lubang gromidnya Anas untuk teknologinya sendiri kalau di bagian framenya tentu dia tadi udah pakai frame yang bentuk heksagonal ya kemudian selanjutnya ada teknologi inner muscle power ya yang nah kayak gini ya dia bentuknya dibuat bergelombang kayak gini ya di sisi bagian dalamnya ini fungsinya untuk menjaga durabilitas dari senarnya ya jadi untuk stres senarnya sendiri itu enggak terlalu berasa ketika menggunakan bentuk yang bergelombang seperti ini ya jadi dapat menjaga durabilitas senar kalian lah seperti itu ya Nah itu dia ya untuk spesifikasi dari raket challenger Z99 ini ya nah kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai detailing dari raket ini dan juga finishingnya ya Nah oh tadi saya lupa ya untuk bentuk konnya sendiri ini juga sama persis ya kayak gini ya Nah dengan Fighter Pro Z ya seperti ini Nah untuk finishing ya untuk finishing ini hampir sama dengan raket Fighter Pro Z ya dimana memang dia punya finishing yang glossy seperti ini jadi raketnya lebih berkilau dan kelihatan memang lebih elegan ya dan juga untuk detailing detailingnya disini juga bagus cuman memang yang saya dapetin ini agak sedikit kurang rapi untuk finishingnya Nah kalian lihat ya di bagian sininya agak sedikit baret kemudian di bagian sini CC juga enggak terlalu bagus ya seperti ini kemudian nah ini ini yang yang paling kelihatan ya temen nah ini ya temen-temen ya jadi agak sedikit kurang maksimal untuk jenna dan saya harap sih nggak semua raketnya kayak gini ya untuk finishingnya jadi semoga cuman yang saya dapetin aja yang finishingnya kayak gini ya Nah jadi itu dia ya untuk detailing dan finishingnya ini bagus kemudian membuat rakyatnya itu berasa elegan ya dan juga apa ya ngikutin zaman lah untuk detailingnya ya Nah jadi itu dia teman-teman ya mengenai finishing dari raket haiku a challenger Z99 ini ya Nah sekarang kita akan lanjut bahas mengenai feel dari raket ini setelah saya coba pakai dalam permainan itu seperti apa ya Nah pertama memang dengan bentuk frame yang seperti ini membuat raketnya ini terasa enteng banget walaupun memang dia bawahnya di 90, sekian gram ya tapi ketika saya pakai benar-benar terasa enteng dan head heavy nya itu berasa banget ya jadi untuk swing speednya itu benar-benar enak banget ketika dipakai untuk swing nyaman banget di tangan dan yang paling penting untuk feedbacknya ya feedbacknya ketika rakyat ini sedang impact dengan satu kok itu minim banget di tangan saya ya ketika saya coba jadi rakyatnya overall itu berasa nyaman ketika dipakai ya enggak bikin tangan kalian cepat pegel seperti itu dan karena memang dia punya karakter yang head heavy atau berat di bagian kepalanya ini memang power transfernya itu berasa banget sih terutama pas kalian smash ataupun lob ya jadi hasil smash kalian itu benar-benar nukik lah seperti itu Nah itu juga dipengaruhi oleh frame nya yang bentuk hexagonal seperti ini nah kemudian selanjutnya kalau untuk apa ya untuk defense rakyat ini juga masih enak banget ya jadi dengan swing yang cepat untuk defense untuk lifting bola itu enak banget ketika menggunakan rakyat ini ya jadi kalau saya compare sendiri dengan yang fighter pro set 8 itu untuk smash nya jauh lebih enak ketika menggunakan rakyat set 99 ini walaupun karakter tersebutnya ini sama persis ya Steve tapi untuk power transfernya lebih berasa yang challenger set 99 ini kalau menurut saya pribadi ya seperti itu dan hal yang paling penting adalah rakyat ini benar-benar perfect sih kalau menurut saya pribadi ya sempurna karena memang dia komplit banget untuk smash masih enak untuk defense masih enak dan juga untuk main drive atau A2 drive itu juga masih enak banget selanjutnya kalau untuk kontrol nah ini yang paling saya ancungi jempol ya untuk kontrol rakyat ini masih enak banget dan juga benar-benar berasa nyaman ketika digunakan untuk kontrol nah jadi untuk placing kemudian netting dan lain-lain nah itu yang memerlukan tingkat kontrol yang apa ya yang lebih baik rakyat ini benar-benar mumpuni ketika dipakai ya seperti jadi secara overall untuk peningkatannya sendiri ya kalau dibandingkan dengan fighter pro set rakyat ini jauh lebih bagus kalau menurut saya pribadi terutama buat kalian yang suka main Smash ya jadi suka power kemudian suka main cepet nah rakyat ini akan terasa lebih nyaman ketika digunakan jadi buat kalian yang udah beli fighter pro set nah saya rekomendasikan juga untuk cobain rakyat ini dan saya jamin pasti kalian akan lebih suka dengan feel dari rakyat ini ya Nah jadi itu ya untuk kesimpulannya rakyat ini recommended dan worth untuk dibeli dan kalian benar-benar wajib coba rakyat ini nah saya jamin kalian pasti akan suka dengan feelnya seperti itu ya Nah jadi demikian saja ya teman-teman ya untuk review dari Hypo challenger Z99 ini ya Sebenarnya saya pengen coba yang fleksibilitasnya beda ya entah yang flex ataupun yang medium tapi next lah ya karena memang projectnya masih banyak banget untuk di review yang seperti itu Nah jadi demikian saja ya teman-teman untuk review dari lakit ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video di video berikutnya di video berikutnya